Intro Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Judul Renungan Pengharapan Kita Pagi Ini Adalah Berani Berharap Didasari Ayat Firman Tuhan Dalam Ratapan 3 Ayat 21 Namun, aku masih berani berharap ketika mengingat hal ini Orang-orang tampaknya menaruh harapan mereka pada semua jenis hal Dalam pekerjaan mereka, dalam ekonomi pada orang lain Tapi hal-hal itu tidak akan bertahan selamanya Akhirnya, mereka akan berubah dan harapan akan terguncang Tetapi ketika Anda menaruh harapan Anda pada Tuhan Sobeklah harapan Anda yang kokoh Itu tidak dapat digoyahkan, dihilangkan, atau diubah Jeremia berani berharap ketika dia mengingat karakter Allah Dia tidak hanya mengingat bahwa ada Tuhan Dia mengingat siapa Tuhan itu Dia ingat bahwa Tuhan mengungkapkan sifat-sifat tertentu tentang dirinya Kasih setianya, belas kasihan, kesetiaan, dan rahmatnya yang tak berkesudahan Perhatikan bahwa Jeremia berpikir dua kali Tentang kemurahan Tuhan Dan dengan pemikiran kecil ini Harapannya diperbarui Anda dapat memiliki harapan hari ini Karena belas kasihan Tuhan Tidak pernah berakhir Baru setiap pagi Tuhan ingin terhubung dengan kita Dia ingin kita mengalami Dia Bahkan sebelum kita memiliki kesempatan Untuk mengacau hari ini Tuhan sudah ada di sana Dengan belas kasihannya yang tak berkesudahan Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati